Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Varianti SPD, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri Sekulutepo, Provinsi Jambi. Kita sudah sampai pada pembelajaran 6, Koneksi Antar Materi Modul 1.3. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah, CGP dapat mengaitan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Ada dua aktivitas yang akan dilakukan pada kegiatan mandiri kali ini. Yang pertama, merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan yang tersedia. Yang kedua, merevisi dan merumuskan visi yang telah dibuat pada tugas individu 1 ke dalam visi yang membuat bersemangat ketika membaca dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas individu 6.1, saya merefleksikan materi yang sudah saya pelajari selama ini dengan merespon pertanyaan terkait dengan apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Saya mencoba merefleksikan bagaimana peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat merubah lakunya anak. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sedangkan pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang berwawasan global dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertahlak mulia, berkebinikaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Peran pendidik dalam mengunjukkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut adalah sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, sebagai pemberi teladan, pembangun semangat, dan pemberi dorongan atau motivasi, serta sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan kepemimpinan murid. Inquiry Appreciative atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dikembangkan oleh David Copperrider. Pendekatan ini menggunakan dua prinsip, yaitu psikologi positif dan pendidikan positif. Inquiry Appreciative merupakan paradigma yang dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatifitas. Pendekatan ini fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Selain itu, fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang atau komunitas. Paradigma ini meyakini bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada keberhasilan. Sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif, Inquiry Appreciative melakukan perubahan dalam sebuah prakarsa perubahan yang dijabarkan menjadi lima tahapan, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Penerapan paradigma Inquiry Appreciative dalam mewujudkan filosofi pendidikan sihajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila di sekolah, diawali dengan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan bahwa Setiap anak memiliki kekuatan positif untuk mencapai keterhasilan. Kemudian, menyelaraskan visi dengan kekuatan positif untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Selanjutnya, melibatkan seluruh aset yang ada di sekolah dan menempatkan murid sebagai aktor utama dalam kegiatan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan memperhatikan kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dan menambil hal positif dari perubahan zaman, serta menyesuaikannya dengan keadaan alam atau kearifan lokal, kita dapat menuntun kekuatan kodrat anak, sehingga semua perubahan tersebut dapat bermanfaat bagi anak sebagai individu dan anggota masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan kehajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma in theory asesiatif adalah sebagai teladan, fasilitator, motivator, dan mitra bagi murid untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga tercipta manusia merdeka sebagai pelajar sepanjang hayat, berwawasan global, dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Penerapan pendekatan inquiry apresiatif di sekolah diawali dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki, sebelum menapak ke tahap selanjutnya dan melakukan perencanaan perubahan. Sekolah harus lebih banyak membangun sisi positif, dan pemimpin dalam sekolah harus menyelaraskan kekuatan yang dimiliki, supaya kekuatan sumber daya manusia yang ada terus meningkat dan sekolah akan berkembang secara berkelanjutan. Nantinya, segala kelemahan, kekurangan, dan kesiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan akan menjadi visi semua warga sekolah. Visi adalah impian, cita-cita, nilai inti yang ingin diwujudkan dari murid, serta menjadikan mimpi, cita-cita, dan nilai inti tersebut sebagai arah atau tujuan pertama di masa depan. Pada tugas individu 6.2, saya melakukan revisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah saya buat pada tugas individu 1 ke dalam sebuah visi yang membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Empat, rumusan visi yang telah saya revisi dari visi sebelumnya pada tugas individu 1 adalah terwujudnya pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Terima kasih, Bapak dan Ibu Juru Hebat. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Salam Juru Pengerang